Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Masjidil Haram di Mekah menjadi salah satu lokasi ibadah yang sangat penting bagi umat islam di seluruh dunia Di dalam Masjidil Haram terdapat Ka'bah yang merupakan Qiblat bagi umat muslim Di sini pula umat islam seluruh dunia melaksanakan rangkaian ibadah haji dan umroh Serta ibadah lainnya sepanjang tahun Siapapun yang datang ke Masjidil Haram pasti akan takjub dengan kemegahannya Meskipun letaknya dikelilingi lembah gunung berbatu Namun Masjidil Haram seakan berdiri kokoh dengan cahaya yang melingkupi Dari dekat, bangunan masjid terbesar di dunia ini memang sangat megah Terlihat jelas jika desainnya adalah hasil karya arsitektur mumpuni yang dibangun dengan material terbaik Segala hal terkait arsitektur maupun infrastruktur Masjidil Haram dipikirkan sangat detail oleh pemerintah Arab Saudi Satu hal menarik dari Masjidil Haram adalah pada keberadaan lantai marmer di area Tawaf Ka'bah atau Matov Marmer putih kristal itu selalu terasa dingin meskipun di tengah cuaca terik di kota Mekah Kaki jamaah haji maupun umroh yang Tawaf mengintari Ka'bah dijamin tidak merasa kepanasan Meski suhu udara di kota Mekah mencapai 50 derajat Celcius sekalipun Rea Sahal Haramain, sebuah lembaga yang mengurusi dua masjid kota suci Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah mengungkapkan soal keberadaan marmer lantai tersebut Hal ini dijelaskan melalui video dalam laman media sosial Instagramnya At Rea Sahal Haramain Dijelaskan jika lantai Masjidil Haram tersebut dari marmer khusus Yang didatangkan langsung dari daerah di sebelah utara Yunani Yang bernama Tasos Tasos merupakan sebuah pulau di Yunani yang memiliki luas wilayah 380 km persegi Sejak berabad-abad lamanya, marmer putih di pulau Tasos ini digunakan orang-orang Romawi Dari sinilah rahasia kesejukan lantai Masjidil Haram Marmer putih tersebut pun disebut dengan Tasos Batuan marmer Tasos terkenal sebagai marmer yang mampu memberikan kesejukan dan meredam hawa panas yang memantul ke lantai Bentuknya semakin istimewa dengan warna putih kristal yang merupakan warna khas batuan alam Khusus untuk lantai Masjidil Haram, batuan marmer Tasos diimpor masih dalam bentuk bongkahan batu Setelah itu baru diolah dalam bentuk secara khusus di Arab Saudi untuk diaplikasikan pada lantai Masjidil Haram Pembentukan marmer Tasos memakai teknologi canggih di bawah pengawasan para ahli Sehingga menghasilkan marmer dengan kualitas tinggi Lantainya dipotong dengan bentuk persegi panjang dengan masing-masing ketebalan 5 cm Ternyata tingkat ketebalan marmer juga turut mempengaruhi kesujukan lantai Masjidil Haram Pemasangan marmer Tasos untuk lantai Masjidil Haram dikerjakan oleh tenaga profesional yang berpengalaman Marmer dipasang secara presisi di setiap sudut untuk menjamin kenyamanan jemaah saat melintas Tak hanya mempertahankan suhu sejuk pada cuaca di siang hari Marmer Tasos dapat menyerap kelembapan di malam hari Jemaah di Masjidil Haram pun bisa merasakan kenyamanan saat sedang beribadah Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!